assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di sobat hitam putih gimana kabarnya masing-masing seperti biasa ya saya doakan dulu untuk sahabat-sahabatku semua yang detik ini sedang menyimak mudah-mudahan selalu sehat dan diperluas jalan rezekinya oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang perawatan cara menjembolkan pirahi kacar lebih tepatnya ini cara memancingnya supaya kacar itu lebih cepat jebol birahinya istilahnya kalau bahasa kacar mainnya yaitu jebol birahi maksudnya jebol birahi itu birahi yang sudah ngunci jebol birahi ini adalah tingkat kemapanan si kacar kalau di orang itu apa ya namanya kalau di orang itu balik ya atau beger nah kalau orang-orang Sunda itu pasti tahu tuh yang namanya bagian ya kan saat kacar jebol birahi dia itu ada tingkat kemapanan contohnya gini jadi kepada lawan jenis kacar itu mempunyai hasrat untuk bercinta kepada sesama jenis dia itu mempunyai hasrat untuk bertarung karena sifatnya burung kacar ini burung fighter nah ketika si kacar belum jebol birahi atau belum bisa dikatakan mapan biasanya dibawa kegantangan pun itu susah stabilnya bahkan banyak yang sampai enggak tarung udah di setting ini setting itu yang ada malah puyeng itu kalau teman-teman yang suka ikut gantangan ya tapi jangankan untuk digantangkan teman-teman kacar yang belum jebol birahi ini di rumah juga itu susah kalau misalnya pengen buka ekor atau pengen ngobrah itu susah biasanya bahkan untuk tingkat kegacorannya pun itu biasanya belum maksimal ada yang bunyinya itu masih malu-malu bunyinya itu kadang nyolong-nyolong cuman pas lagi sepi aja dia mau bunyi pokoknya ya birahnya itu labil teman-teman kadang kalau dibayangkan seperti naik drop lagi naik lagi drop lagi nah begitu kenapa seperti itu Nah itu kalau dalam pikiran saya itu belum mengunci biasanya nah mungkin teman-teman eh ada yang heran ya misalnya punya kacar di rumah ketika sudah mulai rajin bunyinya kemudian teman-teman memberikan penyemuran nah misalnya teman-teman setelah memberikan penyemuran terus teman-teman memperhatikan tiba-tiba setelah diberikan penyemuran itu si kacar itu yang tadinya udah mulai mau rajin jadi nggak bunyi lagi Nah itu kenapa itu contohnya ya itu biasanya kacar yang belum ngunci birahinya teman-teman jadi pas birahinya itu mengunai sudah diberikan penyemuran yang kencang nah itu pasti drop lagi nah gacornya pun hilang lagi kan gitu makanya nih kalau saya merawat kacar contohnya dari kacar bahannya yang saya kejar dan saya fokus itu birahinya dulu kalau birahinya dia naik kacar itu biasanya mau bunyi teman-teman pokoknya saya uber terus dan fokus sampai birahinya mentok kalau udah dapat biasanya tingkat kegacorannya juga ada bahkan yang tidak kekontrol kalau yang karakternya itu karakter gacor maksudnya birahi mentok itu kalau dalam pikiran saya birahinya itu sudah ngunci jadi tidak akan lebih lagi nah disitulah bisa dikatakan kalau bahasa kacar mania ini menyebutnya kacar yang sudah jebol birahi ketika kita mengejar birahinya sampai ngunci diibaratkan itu seperti membuat fondasi si kacar bisa dipayangkan enggak kira-kira jadi ketika kacar sudah jebol birahi kalau menurut saya nih birahi yang sudah ngunci ini adalah sebuah fondasi untuk kacar tersebut dan fondasi itu tentunya sangatlah penting karena setelah fondasinya itu ada bisa atau dapat barulah kita bisa ke tahapan berikutnya kan gitu yang saya bahas ini bukan cuman kacar untuk kegantangan saja tapi ini buat umumnya ya banyak juga kan yang walaupun hanya dibuat untuk rumahan kita itu enggak murapi kacarnya itu pengen bisa gacor dan bisa buka ekor ya kan Nah kalau setar dari kacar bahan coba buatlah fondasinya dulu jadi tentu rawatan yang kita berikan yaitu rawatan dasar dulu teman-teman mana yang dimaksud rawatan dasar yaitu yang tadi saya jelaskan memang kalau kita merawat kacar terutama kacar bahan ini disitu diperlukan sekali kesabaran sebagai contoh nih kalau dalam hitungan sebelum guru itu mengajarkan perkalian mengajarkan tambahan dan pengurangan tentu yang diajarkan itu menghapal angka-angkanya dulu kalau angkanya belum hapal gimana kita bisa belajar perkalian atau belajar pengurangan ya kan kita anggaplah kacar bahan ini kelas 1 SD misalnya nggak mungkin kan kalau langsung dikasih pembelajaran kelas 5 atau kelas 6 nggak mungkin kan tentu pasti secara bertahap nah begitupun pada burung kacar kacar bahan yang belum ada tingkat kemapanan ya kita berikan rawatan dasarnya dulu saya yakin sekali nih pasti banyak nih sebagian dari teman-teman punya kacar itu kacar bahan kacar yang belum ada tingkat kemapanan dirumah pun belum bacor bunyinya dia masih semau nya bahkan malu-malu masih nyolong-nyolong mau bunyi itu kalau enggak ada orang doang kemudian dicoba di trek atau ditemuin burung alhasil yang pastinya kalau enggak matung paling loncat loncat enggak mau bunyi taruh enggak bago enggak bunyi enggak Nah itu contoh biasanya kacar itu belum jebol birahi teman-teman masih mending dia itu ditemuin burung sudah balon sudah bagong itu biasanya tanda kacar yang sudah ngunci birahinya jadi sudah ada fondasinya sudah didapat jadi kalau punya kacar yang seperti itu rawatannya usahakan jebolkan dulu birahinya terutama buat teman-teman yang suka ikut kegantangan nih memang benar teman-teman setiap burung kacar itu ada masanya jadi pasti nanti ada waktunya si kacar itu jebol birahinya sendiri tapi kan kita ini sekedar mengupayakan sekedar mengusahakan istilahnya memancing supaya lebih cepat prosesnya kalau berhasil dalam waktu yang singkat yaitu berarti rezekinya kita nah begitu pun sebaliknya kalau belum berhasil belum mau jebol juga birahinya mungkin itu belum rezekinya kita ya kan jadi tetap sabar kita akan sekedar mengupayakan jadi apa salahnya untuk mencoba rawatan kita ya tetap perawatan sehat Oke sobat sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang konsep cara menyebolkan birahi kacar atau membuat fondasi untuk kacar saat proses ini kita juga harus sambil memahami dan sambil perhatikan karakternya si kacar supaya rawatan jebol birahi ini terkonsep secara benar supaya teman-teman itu paham karena memang untuk menyebolkan birahi kacar itu berbeda-beda ada yang jebol birahinya itu dengan cara pulkrodong tanpa mandi tanpa jemur harian jor ekstra puding ada ada juga yang bisa jebol birahinya dengan harian jor ekstra puding kemudian pulkrodong dibantu dengan mandi dua hari sekali tanpa jemur itu ada kemudian ada lagi yang hariannya itu jor ekstra puding pagi siang sore di jor ekstra puding pakai mandi pakai jemur bentar sorenya mandi lagi ada yang seperti itu pokoknya berbeda-beda tergantung karakter kacarnya tetapi intinya untuk memancing atau mendongkrak naiknya birahi itu untuk menyebolkan birahinya itu ditunjang atau didorong dari ekstra puding jadi si kacar itu biar kena ekstra puding dulu kita jor yang anjir-anjir dulu kalau kata orang Sunda itu diberi yang anjir-anjir bebek meri oge lamu digenjot tuh anjir-anjir mah tereh kangen doge ya kan nah begitupun untuk jenis ekstra pudingnya saat menyebolkan birahi kacar itu berbeda-beda juga ada yang cocok digenjot dengan jangkrik ada yang cocok digenjot dengan kroto ada yang cocok digenjot dengan jangkrik dan kroto dan ada juga yang cocok digenjot dengan ulat hongkong itu kita harus pahami kecocokan jenis ekstra pudingnya jadi kita itu harus fleksibel ya kalau nggak cocok pakai jangkrik ya coba ganti pakai kroto bahkan ada juga yang sampai menggunakan ulat hongkong itu cocok juga pokoknya pahami jenis ekstra puding mana yang berepek lebih ke positif karena harus hati-hati ya teman-teman ada kacar yang ketika kita genyot jangkrik tanpa mandi tanpa nyemur yang terjadi si kacar malah salto walaupun dia itu mau bunyi tapi efeknya ada saltonya nah kalau seperti itu biasanya itu tidak cocok dengan jangkrik biasanya cocoknya itu diganti dengan kroto tapi ya tidak sedikit juga karena banyak juga yang cocok digenjot dengan jangkrik Oke teman-teman sekarang kita bahas yang pertama cara menyebolkan birahi kacar dengan menggunakan metode jangkrik jadi dalam hariannya itu kita berikan jangkrik sekuatnya si kacar nah itu tergantung teman-teman bisa memberikan pagi itu sekenyangnya siang sekenyangnya dan sore sekenyangnya pokoknya dalam sehari itu kita berikan ekstra puding jangkrik kita harus penuhi nah untuk hariannya kita full krodong tanpa mandi dan tanpa jemur dulu lakukan terus seperti itu sambil pantau perubahannya biasanya kalau menggunakan ekstra puding jangkrik itu cocok nah si kacar itu untuk bunyinya dia pasti bertambah nah dengan metode jangkrik dan full krodong ini tanpa mandi tanpa jemur bukan cuman untuk mengacorkan saja teman-teman selain dari menaikkan birahi si kacar ini juga berfungsi menaikkan fighternya si kacar kalau efeknya positif sama kacar tersebut biasanya si kacar itu menunjukkan geribik-geribik badan pengen mandi nah disitulah kita harus pahami ya geribik-geribik badan saat menyebolkan birahi ini dia itu jangan dimandiin biarkan walaupun dia terlihat kepanasan pengen mandi nah disitulah si kacar mulai naik dan kedongkrak fighternya nah kita lakukan sampai terus si kacar itu sampai benar-benar gacornya itu nggak terkontrol jadi nggak malu-malu lagi kalau misalkan ada kita atau ada orang nah tapi jangan salah teman-teman ketika teman-teman menggunakan metode jangkrik walaupun si kacar mau bunyi kemudian kita perhatikan si kacar itu ada saltonya atau tiba-tiba jadi salto nah itu biasanya tidak cocok menggunakan jangkrik tapi cocoknya dengan kroto oke teman-teman yang kedua cara menyebolkan birahi kacar menggunakan metode kroto nah seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan si kacar saat kita treatment pakai jangkrik itu ada malah ada saltonya ya Nah kita ganti pakai kroto itu biasanya cocoknya pakai kroto Nah untuk yang kroto ini kalau mengetahui kandungan kroto si kroto ini mengandung kadar air dan bisa mengademkan si kacar Nah jadi si kacar itu maunya didinginkan ini biasanya untuk karakter kacar yang karakter suhu tubuhnya itu cenderung panas Nah biasanya cara menyebolkan birahnya itu menggunakan metode kroto Nah untuk caranya tetap teman-teman harian itu puluh krodong tanpa mandi tanpa jemur namun ekstra pudingnya kita berikan kroto pagi kita berikan kroto siang kita berikan kroto sorenya kita berikan kroto dalam sehari itu kita berikan kroto puluh krodong tanpa mandi tanpa jemur dulu sambil diperhatikan perubahannya nah kemudian biasanya kalau kacar yang cocoknya dengan kroto itu bisa juga dibantu dengan pemandian itu cocok juga biasanya teman-teman jadi setiap dua hari sekali atau per dua hari sekali si kacar itu berikan pemandian untuk hariannya puluh krodong Nah tapi untuk penyeburan itu jangan dulu cukup dimandikan saja biasanya ini karakter kacar yang karakternya giras kemudian suhu tubuhnya itu terpantau cenderung yang panas gitu Nah semua metode penyeburan birahi kacar ini kita lakukan dengan konsisten rutin terus sampai kapan Om ya kita lakukan sampai si kacar itu benar-benar gacor gacornya enggak kekontrol Nah kalau misalkan dia menunjukkan ke arah positif dia itu tingkat kegacorannya itu pasti enggak aku kontrol bahkan ketika digoda atau dipancing pun dia itu langsung respon teman-teman yang mempunyai karakternya balon dia itu pasti balon kalau dia sudah jebol birahinya berarti itu tanda birahi sudah ngunci teman-teman Nah kalau misalkan dia itu udah benar-benar meningkat birahinya dan kemudian sudah ngunci ketika si kacar bunyi itu dia itu buka paruh jadi pasti kencang walaupun dia ngeriwik bongkar isian dia itu ngeriwiknya itu ngeriwik kasar kencang membuka paruhnya Nah itu biasanya si kacar yang sudah ngunci birahinya jadi kita enggak takut lagi kalau misalkan kita berikan penjemuran enggak enggak takut drop lagi enggak takut labil lagi kan gitu jadi begitu ya teman-teman konsep menjebolkan birahi kacar itu tetap intinya yang menunjang birahi supaya cepat naik dan jebol birahinya yaitu dari ekstra puding nanti di video berikutnya saya akan praktekan dan saya akan tunjukkan praktek kerawatan menjebolkan birahi makanya supaya enggak ketinggalan silahkan tekan tombol subscribe yang belum bergabung bersama sobat hitam putih Oke pembahasannya cukup disini dulu mudah-mudahan informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di sobat hitam putih tempat dan sobatnya para pecinta kacar veaya Terima kasih.